Selamat datang kembali di channel youtube kisah para leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Sultan Hamengkubwono V tewas di tangan istri kesayangannya Para pecinta dan para subscriber youtube kisah para leluhur Nusantara Kisah Sri Sultan Hamengkubwono V bak cerita sinetron, dia dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta ketika umurnya baru menginjak 3 tahun Namun berakhir tragis di tangan istri kesayangannya, Kanjeng Mas Hemawati Dia ditemukan tewas di ruangan istana Keraton Yogyakarta, pada 5 Juni 1855 Hamengkubwono V bernama asli Gusti Raden Mas Gatot Menol Yang kemudian bergelar Pangeran Mangkubumi Dia adalah anak ke-6 sekaligus putra mahkota Sultan Hamengkubwono IV Dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono Yang lahir pada 24 Januari 1820 di Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat Sewaktu dewasa ia bergelar Pangeran Mangkubumi Dia juga pernah mendapat pangkat Letnan Kolonel tahun 1839 dan Kolonel tahun 1847 dari pemerintah Hindia Belanda Demikian tulis MC Rikles tahun 1991, dalam buku Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Kisah tragis yang dialami oleh Hamengkubwono V tidak jauh beda dengan apa yang dialami ayahnya, Sultan Hamengkubwono IV Kekuasaannya pun berlangsung singkat karena meninggal di usia yang masih muda, berumur 20 tahun Ihwal kematiannya juga masih menyisakan misteri Diduga, mangkatnya Sang Raja karena diracun Begitulah yang ditulis G. Mujanto dalam buku Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualam, Tinjauan Historis Dua Peraja Kejawen Kematian mendadak Sultan Hamengkubwono IV itulah yang membuat Putra Mahkota harus segera naik tahta meskipun masih berusia balita Kurang dari dua pekan setelah wafatnya Sang Raja 19 Desember 1823, Gusti Raden Mas Gatot Menol dikukuhkan sebagai penguasa Yogyakarta yang selanjutnya dengan gelar Sultan Hamengkubwono V Namun sehari berselang dinobatkan sebagai Sultan Belia Hamengkubwono V diturunkan dari singgah sananya pada 17 Agustus 1826 Hamengkubwono II atau yang berjuluk Sultan Sepuh kembali dinobatkan sebagai Raja Ini kali ketiga Hamengkubwono II naik tahta setelah periode 1792-1810 dan 1811-1812 Sultan Hamengkubwono II meninggal pada 3 Januari 1828 Hamengkubwono V didudukan kembali ketampuk kekuasaan Kesultanan Yogyakarta Namun tentu saja pengaruh Belanda masih kuat dalam prosesi ini Sultan Hamengkubwono V cenderung main aman selama berkuasa Dia tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang harus mengorbankan rakyat terutama setelah usainya Perang Jawa Hamengkubwono V juga menekan kontrak politik dengan Belanda yang berlaku bahkan hingga era Sultan Hamengkubwono IX yang berakhir pada 1988 diambil dari sumber Waromiswati bertajuk Kerajaan-Kerajaan Nusantara Hamengkubwono V sendiri mendekatkan hubungan keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah Kerajaan Belanda untuk melakukan taktik perang pasif di mana ia menginginkan perlawanan tanpa pertumpahan darah Seri Sultan Hamengkubwono V mengharapkan dengan dekatnya pihak keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak keraton dan Belanda sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara Sultan Hamengkubwono V memilih fokus kekesenian dan kebudayaan Bahkan selama kepemimpinannya telah dihelat pagelaran wayang orang dalam skala megah sebanyak lima kali Hal itu dikatakan Sumandio Hadi dalam buku pasang surut pelembagaan tari klasik gaya Yogyakarta Hamengkubwono V juga menciptakan beberapa jenis tarian khas keraton salah satu yang paling terkenal adalah tari serimpi dengan berbagai variannya termasuk serimpi kanda, serimpi renggawati, serimpi ringgit munggeng serimpi hadi wulangun berangka atau serimpi renggawati, dan lainnya Kebijakan Hamengkubwono V tersebut ditentang beberapa kanjeng abdi dalem dan adik Sultan Hamengkubwono V sendiri yaitu Gusti Raden Mas Mustojo Mereka menganggap tindakan Sultan Hamengkubwono V adalah tindakan yang mempermalukan keraton Yogyakarta sebagai pengecut sehingga dukungan terhadap Sultan Hamengkubwono V pun berkurang dan banyak yang memihak adik Sultan untuk menggantikan Sultan dengan GRM Mustojo Akibat kebijakannya itu, muncullah suara-suara ketidakpuasan yang dialamatkan kepadanya terjadi konflik internal antara sesama penghuni istana Selir Sultan, yaitu Kanjeng Mas Hemawati, terlibat dalam polemik Hingga akhirnya, pada 5 Juni 1855, terjadi aksi pembunuhan Sultan Hamengkubwono V ditikam dari belakang oleh sang selir hingga tewas Pihak keraton menutup rapat kasus ini termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri Ketika peristiwa tragis itu terjadi Permaisuri Sultan Hamengkubwono V yakni Kanjeng Ratu Sekar Kedaton sedang hamil tua dan hanya berselang 13 hari dia pun melahirkan anak yang seharusnya menjadi penerus tahta Yogyakarta Putra Mahkota Sultan Hamengkubwono V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad Setelah Hamengkubwono V tewas dan lahirnya Putra Mahkota namun yang justru naik tahta adalah Raden Mas Mustojo Dia dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubwono VI kendati mulanya hanya sementara sembari menunggu Putra Mahkota sudah siap memimpin sebagai Sultan Namun, yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan Setelah Sultan Hamengkubwono VI wafat pada 20 Juli 1877 yang dinaikan ke singgah sana justru anaknya sendiri yakni Gusti Raden Mas Mortejo atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubwono VII 1839-1931 Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari Permaisuri Sultan Hamengkubwono V Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan terhadap Raja dan Istana Hukuman pun dijatuhkan sekaligus untuk menghapus Terah Sultan Hamengkubwono V demi melangdengan kekuasaan Sultan Hamengkubwono VII beserta keturunannya nanti Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara hingga keduanya meninggal dunia di sana Sumber Wikipedia, buku sejarah Indonesia Modern, berbagai sumber Para pecinta dan para subscriber Youtube kisah para leluhur Nusantara kiranya cukup sekian dulu silahkan ikuti kisah-kisah kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika Chanel Youtube ini mengupload video kisah terbaru